Pembelian minyak goreng curah rakyat bakal diatur pemerintah, yaitu menggunakan aplikasi peduli lindungi. Langkah ini diambil untuk mengawasi distribusi dan memberikan kepastian akan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng curah. Minyak goreng curah dijual dengan harga eceran tertinggi, HET, yaitu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Lalu, seperti apa langkah pembelian minyak goreng menggunakan aplikasi peduli lindungi? Pertama, pembeli datang ke toko pengecer yang menjual minyak goreng curah. Kedua, lakukan scan QR Code yang ada di pengecer. Ketiga, perlihatkan hasil scan QR Code yang ada di aplikasi peduli lindungi. Jika hasil scan berwarna hijau, maka bisa membeli migor curah. Jika berwarna merah, artinya tidak bisa membeli. Untuk sementara waktu, pembelian MCGR dibatasi maksimal 10 kilogram per nik per hari. Kemudian, bila pembeli atau konsumen tidak memiliki peduli lindungi, maka tetap bisa membeli minyak goreng curah. Konsumen cukup menunjukkan KTP mereka kepada pedagang. Pengecer akan mencatat nomor induk kependudukan atau NIC yang tertera pada KTP. Setelah itu, konsumen pun bisa membeli minyak goreng curah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim, proses ini bakal lebih cepat, tepat sasaran, dan masyarakat pasti dapat minyak goreng curah. Terima kasih.